Namanya Heidgenich, seorang Belanda, pelarian dari Tiongkok. Karena misionaris di Tiongkok, Tiongkok dipegang atau diambil alih oleh komunis dan semua misionaris diusir keluar. Pater Heidgenich ini salah satunya dari mereka itu. Ketiga pemuda tadi bertanya kepada pastor, Pastor, kami bertiga ini sudah bulat mau jadi katolik. Oh bagus, kata pastor. Tapi pertanyaannya, kalau jadi katolik nanti setiap bulan digajih berapa pastor? Mungkin kita tersenyum kecut, tapi itulah kenyataan. Agak aneh memang. Lalu waktu saya pindah dari komunitas Winsensius ke Cempaka Putih untuk mendirikan memulai dengan biara padua namanya. Tetangga kami, keluarga masih muda, datang dari kota, karena itu kami panggil Encik Kota. Tanya kepada saya, Pastor, kalau anak saya menjadi katolik bisa enggak? Ya bisa saja. Umur berapa? Yang satu empat tahun, yang satu enam tahun. Encik mau jadi katolik juga? Tidak, anak saya saja. Supaya apa? Supaya nanti kalau mau masuk sekolah Teresia gampang. Ada juga orang yang mau membatiskan omanya yang sudah sakit. Mengapa dibaptis omanya itu? Supaya nanti penguburannya gampang. Kalau menjadi katolik kan lebih gampang. Kalau menjadi yang seperti sekarang ini agak repot, pastor. Oke deh, RKUK bayar berapa? Kami bayar semua. Pokoknya nanti gampang. Saudara-saudariku yang terkasih. Menjadi katolik. Menjadi pengikut Yesus Kristus. Memang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan. Baik yang paling rohani. Sampai yang paling jasmani. Seperti contoh-contoh di atas tadi. Hal ini pun terjadi pada para muridnya pada zaman Yesus. Di sini dikatakan muridnya. Jadi bukanlah sekelompok orang yang kebetulan waktu itu banyak sekali. Muridnya arti orang-orang yang memang sudah dekat dengan Yesus. Yang mau mengikuti Yesus secara lebih khusus lagi. Di antara mereka pun ada yang gusar. Gusar karena apa? Karena mendengar Yesus Kristus. Ajarannya mengenai roti kehidupan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Kata Yesus dengan gamblam. Banyak dari murid-muridnya itu. Jadi sekali lagi bukan sekedar banyak orang-orang yang banyak itu. Tapi murid-muridnya. Meninggalkan Yesus karena tidak tahan. Kecewa. Dan menggerutuk. Perkataannya keras. Kata mereka. Yang lain bilang. Dia itu kan hanya anak dari Yusuf. Tukang kayu. Tetangga kita itu. Banyak sekali yang lalu pulang meninggalkan Yesus. Alasannya adalah. Mereka datang mencari Yesus. Karena apa? Karena satu dua hari sebelumnya. Yesus memberikan mereka makan. Kenyang. Enak. Bisa tambah bolak-balik. Padahal orang begitu banyak. Lima ribu orang katanya. Hanya bermodalkan. Lima potong roti. Dua ekor ikan. Hebat. Ini Raja kita. Mereka mencari Yesus. Hanya mau. Hidup enak. Makan gratis. Bisa tambah. Tidak usah kerja lagi. Berlimpah-limpah. Saudara-limpah. Saudara-limpah. Saudara-limpah yang terkasih. Apakah kita pernah bertanya kepada diri sendiri. dan berani menjawab dengan jujur. Saya sekarang mengikuti Yesus Kristus. Sebagai orang katolik. Puji Tuhan memang. Tetapi apa alasan saya. mengapa saya mengikuti Yesus Kristus sekarang ini. Kuatkah imanku. Apakah sebenarnya diam-diam. Saya juga mempunyai alasan-alasan. Seperti orang-orang yang mengurumuni Yesus. Lalu meninggalkan Yesus itu. Mencari enaknya. Masuk katolik. Supaya apa. Lebih enak hidup. Alasan material. Ada fasilitas. Demi keamanan. Supaya rezeki lebih lancar lagi. Di katolik ada sekolah yang bagus. Dan katanya kalau tidak kuat bayar. Bisa bicara seksi sosial. Bisa ada keringanan. Ada rumah sakit. Ada pelayanan gereja. Dari pastor. Kalau kita sakit. Dikunjungi dan diberi sakramen ini dan itu. Dan seterusnya. Masih banyak lagi. Selama hati dipuaskan. Memang cukup menggebu-gebu di dalam hidupnya. Tetapi begitu kecewa. Begitu Tuhan memberikan sedikit saja cobaan. Sudah ngomel kanan kiri. Ngogok ini, mogok itu. Tidak mau lagi ke gereja. Tidak mau lagi kolekte dan sebagainya. Contoh kongkrit. Ada orang. Ini sungguh-sungguh terjadi. Bukan hanya karangan. Ada orang. Tokoh paroki. Ya tokoh. Aktif ini, aktif itu. Kalau ada pesta paroki. Ada sesuatu. Pasti dia nyumbang. Pasti dia ikut terlibat dalam edak ini. Dan itu pada suatu pesta. Jam sembilan pagi. Dia tersandung jatuh pingsan. Kemudian dikatakan. Yesus ini bagaimana? Saya sudah beri korban ini, korban itu. Saya sudah nyumbang ini, nyumbang itu. Kok tidak melindungi saya? Kok saya sampai jatuh? Lalu sama bilang sama ibu itu. Mungkin sudah sarapan atau belum? Belum ya. Belum sarapan. Ya itu ibu lemah karena belum sarapan. Tapi kan Yesus harus tahu. Dia bilang gitu. Saya sudah ini, sudah itu. Apa akibatnya? Dia tidak mau lagi komuni. Marah pada Yesus. Tetap ke gereja. Tidak mau komuni. Saudara-saudara yang terkasih. Covid-19 memang mengacau balaukan segala tatanan kehidupan kita. Bahkan termasuk tatanan hidup liturgi kita. Begitu banyak orang menjadi korban sampai ajal. Dan si Covid ini sungguh tidak pilih-pilih. Tidak pandang bulu. Siapa saja asal itu manusia. Lengah akan diserang. Tua, muda, laki-laki, perempuan, rakyat jelata atau pemimpin. Orang awam ataukah imam bahkan biarawan uskup pun kena. Bahkan di Indonesia ini jumlah imam yang mengalami maut sudah begitu banyak. Sehingga orang bilang untuk menutupnya kita harus tunggu 25 tahun tahbisan. Begitu banyak imam yang meninggal dunia. Karena itu uskup kita, uskup Bogor. Mendesak para imamnya, para imam yang berkarya di keuskupan Bogor. Supaya ekstra hati-hati dalam melayani umat. Berbagai sakramen hanya bisa dilayani dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Demi melindungi para imam yang jumlahnya memang sangat terbatas itu. Dapat saja COVID ini dibiarkan oleh Tuhan merebak. Sebagai cobaan bagi manusia. Cobaan bagi kita semua. Supaya iman kita, iman manusia, iman saya semakin kokoh. Tetapi banyak juga yang justru mengeluh dan bahkan mengumpat. Apalagi kalau pelayanan sakramen orang sakit tidak bisa diberikan. Mereka ini tidak menyadari keadaan sekarang ini memang keadaan yang kritis. Maut tidak hanya jauh, mereka yang mati bukan. Maut ternyata begitu dekat tetangga meninggal dunia. Tidak hanya satu kemarin di sana, kemarin di situ. Bahkan keluarganya sendiri kena juga. Maut memang sangat dekat sekarang ini bagi setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi pertanyaan kita. Saya mengikuti Kristus ini karena apa? Semoga tahan uji dan bisa menjawab seperti Petrus. Sewaktu ditanting oleh Yesus sendiri. Apakah kamu juga mau meninggalkan kita? Pertanyaan yang begini penting hanya bisa dijawab oleh Petrus yang mewakili kedua belas yang lainnya. Apa kata Petrus? Mendengar pertanyaan Yesus, apakah kalian juga mau meninggalkan saya? Tuhan, kata Petrus. Kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Dalam melaksanakan jawaban ini, Petrus dan teman-temannya pun mengalami jatuh bangun. Penuh perjuangan yang tidak ringan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita pun bisa memberi jawaban yang mantap. Seperti Petrus tadi. Kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Dan membuktikannya dalam perbuatan dalam hidup kita. Dengan penuh perjuangan tentu saja. Dan tentu saja perjuangan bersama dengan Yesus Kristus yang memanggil kita. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjuang dalam hidup di dunia ini.